Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian youtube? Kembali lagi dengan saya Hairil Di kesempatan kali ini Saya akan sharingkan kepada kawan-kawan hasil dari cabai saya Yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk Nah kali ini kita akan bahas tentang mana yang lebih cepat panen Apakah cabai yang dipotong pucuk atau malah tidak dipotong pucuk Jadi saya sudah lihat tadi cabai saya Yang sudah ini usia tanamnya sudah sekitar 55 hari 55 hari perkembangannya cukup bagus Nah ada beberapa hal yang saya lihat Jadi kalau mau kita review tentang mana yang lebih cepat panen Jelas yang cepat panen itu adalah yang tidak dipotong pucuk Kenapa? Karena gini, waktu kemarin kita potong pucuk Itu kan ada yang sudah mulai keluar bunga ya Kalau kita potong tentu perkembangannya tidak lagi fokus kepada pembuahan Tapi nanti fokusnya adalah ke percabangan Jadi tunas-tunas baru yang muncul itu nanti yang lebih dipokuskan Tetapi yang tidak kita potong pucuk Maka dia akan terus berkembang Terus berkembang hingga Tadi yang sudah jadi bakal-bakal buah Itu terus menjadi buah Jadi dia tidak fokus kepada percabangan Tapi fokus kepada buah Kemudian barulah bermunculan cabai-cabai yang baru Jadi seperti apa hasilnya Dan nanti seperti apa kesimpulannya Ikuti terus video ini Jangan lupa sebelum lanjut video ini Silahkan subscribe dulu channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Supaya nanti begitu ada video-video terbaru dari saya Nanti kawan-kawan sudah bisa duluan lebih tahu tentang video tersebut Oke jadi ikuti terus video ini Kita langsung perbandingkan hasilnya Oke kawan-kawan youtube Sekarang kita bahas ya Kita review tentang tanaman cabai kita di dalam polybed Yang tidak kita potong pucuk Tidak dilakukan pemotongan pucuk Pada saat umur 8 hari kemarin Jadi ini dia Jadi kita repit sedikit ya Cabangnya lumayan ya Lumayan rame lah ya Ini lumayan besar-besar Kemudian yang paling menonjol itu Yang saya lihat adalah Cabainya sudah berukuran besar ya Ini sudah sekitar 55 hari Usianya Dan Alhamdulillah ini rame sekali Cukup rame lah ya Ini buahnya Jadi ini juga kalau kita lihat Nah ini Nah ini juga Buahnya juga sudah cukup lumayan Tapi percabangannya juga Masih kecil ya Tidak begitu besar Nah ini Ini sama juga Ini yang sudah berumur 55 hari Buahnya rame Cabangnya sudah agak lumayan Lumayan lah ya Ada juga yang masih kecil Dan bunga juga sudah mulai Bermunculan bunga-bunga yang baru Nah sekarang kalau kita review dia tentang Yang sudah kita potong pucuk Ya Buah itu tidak terlalu rame ya Masih bunga-bunga bakal-bakal buah Yang muncul di atas ini Adalah beberapa satu dua ya Yang ada buahnya Ini juga tidak terlalu rame Kalau kita bandingkan tadi yang Tidak dipotong pucuk Tapi lihat Kan-kan lihat perbedaannya Ya Di sini Cabang-cabang yang baru itu Banyak sekali Dan ukurannya Lihat Ini Hampir sama dengan batang utamanya Tuh Ya Ukurannya Besar ya Saya bilang Ini Besar sekali Sehingga Kita nanti berharap ya Dari sini Tentu Dari Kondisi sekarang yang kita lihat ini Dengan jumlah bunga yang begitu rame Maka Jumlah Buah itu nanti Insya Allah Akan jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Yang tidak kita potong pucuk Nah Ini akan kalian lihat sendiri nih Ini juga ukurannya Besar Sama juga seperti ini Ya Walaupun ini memang Tidak terlalu begitu rimbun Seperti ini Tapi lihat Ini Batang-batang Cabang-cabang yang Yang muncul itu Ukurannya besar Nah Dibandingkan dengan tadi yang tidak Kita lakukan pemotongan pucuk Ya Kemudian Kita ambil lagi yang ini Nah ini Ini juga Lihat tuh Waduh Ini ukurannya juga udah Alhamdulillah ya Ini ukurannya Besar Oke Oke Nah kawan-kawan ini kita perbandingkan langsung ya Antara yang Tidak dipotong pucuk Ini tidak dipotong pucuk Dan ini yang dipotong pucuk Jadi Kalau kita perhatikan ya Buahnya ini yang tidak dipotong pucuk itu Wah Sudah rame Sudah besar-besar ya Wajar lah Karena memang Di awal itu kan Kita biarkan tumbuh seperti itu Ada bunga-bunga baru Kita biarkan Akhirnya berkembang menjadi Bakal buah Dan sekarang sudah menjadi buah cabai Itu sudah Sudah rame buahnya Ini dia Tapi Percabangannya Cabang-cabang yang muncul itu Lumayan besar Tapi Kalau kita perbandingkan nanti Dengan yang ini ya Yang Kita potong pucuk Tuh Dia di Terasa sekali ya Perbedaan yang luar biasa disini ya Ini batangnya Sudah pada besar Cabang-cabang Sementara disini dia Tidak begitu banyak Dan Tidak begitu besar Kemudian Kalau dari segi buah ya Kalau dari buah ini Masih sedikit buahnya ya Masih sedikit Tetapi bunga di atas itu sudah rame Tuh Jadi di awal itu Karena kita lakukan pemotongan pucuk Sehingga fokusnya tidak pada bunga Atau buahnya Dia fokusnya pada cabang Sehingga percabangan itu Besar Dan kita harapkan nanti Cabang yang muncul ini Sama seperti cabang utama Jadi menghasilkan buah Sama seperti cabang utama Makanya disini kan Kalian lihat tuh Itu Bunganya pada rame ya Oke Ini juga Ini percabangannya juga Banyak Tuh Kita kisar sedikit ya Nah ini Percabangannya juga rame Tapi kalau kita bandingkan dengan Yang ini ya Ini tadi yang Tidak kita potong pucuk ya Buahnya sudah rame Dan ukurannya juga lumayan ya Panjang-panjang nih Cabainya panjang-panjang Ini jenis cabai merah Keriting lokal ya Oke Jadi Percabangannya kecil-kecil Tetapi buahnya juga sudah rame Oke Oke demikian Begitu tadi review yang Kita bahas Yang langsung kita lihat Di lapangan ya Ini beberapa cabai saya Yang kita review tadi Yang ada di dalam polybed Jadi Kalau saya lihat ya Saya Kita ambil kesimpulannya Kalau cabai yang Tidak dipotong pucuk Jadi yang kita biarkan aja terus Itu nanti Akan lebih cepat berbuah Karena kan Buah yang sudah muncul itu Kita biarkan Sehingga dia terus berkembang Tetapi ya Ini kelemahannya itu Dia memiliki percabangan itu Yang Tidak terlalu besar Jadi Kecil lah ya Kalau kita bandingkan dengan Cabai yang kita potong pucuk Itu Memang Pertumbuhan untuk buahnya Agak terhambat Karena kan kita potong gitu ya Tetapi percabangannya itu Besar ya Sama seperti Cabang utama lah Sama seperti cabang utama Bahkan kadang-kadang orang bilang Biasanya kalau kita potong pucuk itu Nanam satu cabai itu Seperti nanam dua cabai Ya Karena Cabangnya besar Dan diharapkan nanti Dari cabang yang besar itu Bakal kita dapatkan hasil Panen yang Dua kali lipat Dibandingkan Dengan yang Tidak dipotong pucuk Ya Itu Tetapi Kesimpulan sore hari ini Karena kita Temanya Judul yang saya ambil itu adalah Mana yang lebih cepat panen Ya jelas Saya lebih memilih itu Tidak dipotong pucuk Ya Jadi kita biarkan aja Itu yang Lebih cepat panen Oke Jadi itu kesimpulannya Mana yang lebih cepat panen Ya itu Yang tidak dipotong pucuk Tetapi kembali lagi Nanti kepada kawan-kawan ya Pilihannya Mau yang dipotong pucuk Atau enggak Itu terserah Ya Saya juga Mungkin Ada salahnya juga Tapi dari hasil Pengalaman yang saya lakukan Di lapangan itu Ya seperti itulah hasilnya Ya Mau potong pucuk Mau enggak Itu terserah Kawan-kawan sekalian Terserah Tapi Kalau saya disuruh milih Potong pucuk Atau enggak Silahkan tanyakan Di kolom komentar Ya Nanti akan saya jawab Saya pilih Potong pucuk Atau tidak Ya Nah jadi Kenapa seperti itu Supaya Komennya rame ya Jadi Kita bisa lebih aktif Nanti di kolom komentar Ya Saya akan jawab Insya Allah Pertanyaan-pertanyaan Kawan-kawan Atau mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan lain Yang mungkin Mengganjal Ada hal yang penting Bagi kawan-kawan Mau ditanyakan Silahkan Bertanya di kolom komentar Insya Allah Nanti saya akan jawab Semampu saya Dari pengalaman kita Yang ada di lapangan Oke Dan Saya Mengharapkan Kawan-kawan Bisa subscribe lagi Channel ini Yang belum subscribe Dan jangan lupa Updatekan tombol loncengnya Supaya nanti Video-video update Terbaru dari saya Bakal masuk ke Beranda Kawan-kawan sekalian Jadi Silahkan subscribe Karena ini gratis ya Enggak dipungut Biaya apapun Dan Jika ini bermanfaat Kawan-kawan bisa Sharekan kepada Kawan-kawan yang lain Dan Saya berharapkan Kawan-kawan bisa memberikan Saya tombol Like-nya ya Supaya Saya tetap semangat Untuk memberikan Video-video yang Jauh lebih baik Jauh lebih bermotu Demikian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!